Salam Hormat dan Salam Perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia info hari ini, dipetik dalam roti kaya. Hidayah dakwah disihir sejak arwah abam meninggal dunia. Balu Al-Aerham Abam Bocik, yaitu Siti Nur Hidayah, meminta bantuan orang ramai untuk berkongsi pengamal perubatan Islam untuk membantunya karena mendakwah terkena sihir. Menurut satu video dikongsikan di IG, Hidayah yang kelihatan subur, memaklumkan dia dan anak tunggalnya Hamzah mengalami gangguan sihir itu sejak abam meninggal dunia. Dayanak minta pertolongan kepada sesiapa sahaja, pakar perubatan Islam, ustad, ustazah atau sesiapa sahaja yang mempunyai kepandayan atau perawat mistik, sihir yang boleh mengubati atau merawat masalah daya dan Hamzah. Di sihir gangguan mistik, sejak arwah, suami meninggal. Berlartan sehingga kini mohon kepada sesiapa yang boleh membantu bolehlah menghubungi abang daya tulisnya. Perkongsian Hidayah itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang turut mengusorkan Hidayah untuk cuba perubatan Darussafia, serta memberikan kata-kata semangat terbuatnya. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia info hari ini di Petik Dalam Roti Kaya. Hidayah dakwah disihir sejak arwah abang meninggal dunia. Baluh al-erham abang bocik, yaitu Siti Nur Hidayah, meminta bantuan orang ramai untuk berkongsi pengamal perubatan Islam untuk membantunya kerana mendakwah terkena sihir. Menulis satu video dikongsikan di IG, Hidayah yang kelihatan subur, memaklumkan dia dan anak tunggalnya Hamzah mengalami gangguan sihir itu sejak abang meninggal dunia. Dayanak minta pertolongan kepada sesiapa sahaja, pakar perubatan Islam, ustad, ustazah atau sesiapa sahaja yang mempunyai kepandayan atau perawat mistik, sihir yang boleh mengubati atau merawat masalah daya dan Hamzah. Di sihir gangguan mistik, sejak arwah, suami meninggal. Berlartan sehingga kini mohon kepada sesiapa yang boleh membantu bolehlah menghubungi abang daya tulisnya. Perkongsian Hidayah itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang turut mengesorkan Hidayah untuk cuba berubat di Darusafia, serta memberikan kata-kata semangat buatnya. Sekian info hari ini, terima kasih.